PANITERA MAKAM AGUNG Tuan Mansir mengatakan dalam tahap profil asesmen seleksi panitera muda tata usaha negara dan panitera pengganti kamar agama dan tata usaha negara pada kepaniteraan EMA tahun anggaran 2023 diikuti sebanyak 23 peserta. Peserta yang mengikuti seleksi ini adalah mereka yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan uji kompetensi pada 28 Agustus lalu. PANITERA MAMSIR menambahkan proses seleksi ini melibatkan pihak asesmen senter makam agung demi akuntabilitas dan keterbukaan proses seleksi. Peserta yang mengikuti tahap ini adalah mereka yang telah dinyatakan lulus pada tahap seleksi administrasi dan uji kompetensi. Dengan seleksi yang akutabel dan partisipatif ini kami yakin bahwa peserta yang lulus nantinya adalah mereka yang tidak hanya memiliki kecakapan teknis yudisial tetapi juga terjamin integritasnya. Proses seleksi jabatan untuk panitera muda tata usaha negara dan panitera pengganti kamar agama dan kamar tata usaha negara pada kepaniteraan EMA tahun anggaran 2023 ini telah masuk dalam tahap profil asesmen. Setelah tahap profil asesmen akan masuk proses wawancara peserta dan eksaminasi putusan. Terima kasih sudah menonton!